Intro Seorang kepala desa ngelebur ke Jomatan Jiken Kabupaten Blora, Jawa Tengah bernama Rumidi tak kunjung diketahui keberadaannya selama 2 bulan terakhir. Akibat hilangnya kades tersebut, pembangunan desa di wilayah itu juga terkendala. Bahkan lingkungan masyarakat juga mulai bergejolak. Sekretaris desa ngelebur Mujianto mengatakan, hilangnya Rumidi berawal dari absennya sang kepala desa di Balai Desa pada 20 Juni 2023. Sebelum pergi dari rumah, Rumidi sempat mengalami sakit pada kakinya. Karena hal itu kemudian dilakukan tindakan operasi di rumah sakit beberapa hari sebelumnya. Pada saat pergi untuk jadwal kontrol, Rumidi hanya diantar oleh sopir menggunakan mobil milik Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau MLDH. Hal itu diduga karena kondisi keluarga Rumidi yang tampaknya tidak baik-baik saja. Setelah berada di wilayah Cepu, sopir tersebut diminta segera pulang dan meninggalkan Rumidi sendirian. Setelah sopir tersebut pulang, dirinya tak lagi mengetahui keberadaan Rumidi sampai saat ini. Sementara itu, aparat kepolisian juga belum menerima adanya laporan orang hilang terkait absennya Rumidi selama 2 bulan. Kapol Sekciken Ibtu Zainal Arifin mengatakan, pihaknya memang sudah mendapat informasi tentang Rumidi yang tak kunjung pulang selama 2 bulan. Apabila nantinya ada laporan yang masuk, maka pihaknya akan segera melakukan pencarian terhadap orang tersebut. Terima kasih telah menonton!